Halo Bapak, ya, yang mewakili Betawi Jawara, ulama yang model menggonggong macam anjing buas, macam binatang buas kelaparan itu nggak patut dicontoh bro. Karena di Indonesia ini masih banyak ulama, para-para wali, masih keturunannya itu diem. Ya, bikin adem, negaranya bukan bikin huru hara, yang membuat pecah belah itu antum-antum kalian ini semua. Preman-preman diulamakan, ketua teroris dicucu nabikan, tukang debus, tukang soktek, diustadkan, preman tanah abang, dihabibkan, diulamakan, cuman satu doang, Hercules yang nggak dikasih gelar. Begitu aja, ya, hal yang model-model begini, ya, apalagi itu. Ya, Muhammad Qusinuddin, ini yang selalu berteriak, ini yang berceramanya macam binatang buas kerjanya. KPK juga dikawal. Ulamanya multifungsi, tau, multifungsi, buat demo jadi ulama, ya, di tanah abang, ya, jadi preman. Yang model-model begini, nggak perlu diikuti, bro, ya, menaikkan popularitas apaan yang model-model begini untuk aneh sejabut tabek. Banyak juga orang yang mengaku-ngaku perpisahan, mengaku-ngaku Jakarta itu sejabut tabek. Bahkan ada yang di Bandung, kita punya buktinya orangnya. Ya, ada yang di Bandung, ada yang di Bekasi. Nah, ini umat, mengaku umat-umat ini, ya, suaranya teriak, teriak. Macam kegiatan anjing buas. Ini nggak layak kalau buat di Indonesia ini, orang-orang berteriak. Kerjanya mengancam-mengancam kepada pemerintahnya. Di, 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 teriak-teriakin, ulama, preman tanyong periuk, copet, diulamakan. Ya, kan? Teriak-teriak macam anjing buas, ini kelaparan. Ceramahnya apa nggak jelas. Pokoknya itu semuanya dihabibkan. Terima kasih. Terima kasih.